Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good evening everybody Selamat malam semuanya Hai jumpa lagi dengan saya listianese ya dengan video-video pembelajaran Bahasa Inggris ya kita sudah sampai pada video tujuh ya masih tentang kisih-kisih ujian sekolah tingkat SMP kelas 9 tahun 2021 Hai tema yang akan saya sampaikan kali ini adalah Hai sajesen ya hai 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 sajesen istilah bahasa Indonesia adalah bisa himbauan bisa saran Hai nah jadi kita disini belajar bagaimana kalau kita menghimbau orang lain untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu atau memberi saran kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu nah apa saja ungkapan-ungkapannya ya bisa kita perhatikan disini mulai dari kata sud nah sud ini artinya seharusnya Hai nah misalkan ada sebuah contoh contoh disini ya situasinya adalah teman kita mengeluh karena sakit ya baru tidak enak badan nah kita sebagai temannya akan memberi saran ya menghimbau kepada teman kita itu nah masalahnya seperti apa misalkan nah ini ya you should you should take some rest Hai nah gitu bisa juga you should take some rest atau you should take some medicine some medicine some medicine nah begini jadi kamu seharusnya ambil obat kamu seharusnya beristirahat yang cukup nah begitu kemudian Hai ada yang lain misalkan kita menggunakan kata why don't you nah why don't you hmm artinya adalah hai 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 mengapa atau kenapa kamu tidak Hai nah blablabla nah jadi situasinya tadi sama ya sama dengan yang di atas misalnya teman kita baru mengeluh sakit kemudian kita memberi saran yang kedua ini why don't you hmm kita bisa pakai kan hai 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 why don't you selain istirahat selain minum obat kira-kira apa kalau kita memberi saran teman kita yang baru sakit kenapa kamu tidak berhenti oh bekerja atau kenapa kamu tidak berhenti apa menghentikan pekerjaan kamu why don't you stop misalkan ya why don't you stop your work nah begitu kenapa kamu tidak menghentikan pekerjaan kamu untuk sementara for a while gitu ya kemudian eh untuk contoh yang lain misalkan kita menggunakan kata ok to ok to ok to ya ini bisa juga Hai artinya seharusnya nah oke situasi yang sama seperti di atas ya you ok to nah gitu you ok to melakukan sesuatu yang sedikit tapi banyak istirahat you ok to do less you ok to do less ya kamu harus seharusnya melakukan sedikit kegiatan gitu ya misalkan you ok to do less activity nah gitu kan and much ya dan banyak apa di sini ya misalkan istirahat yang cukup ya much sleep atau apa nah nah jadi cukup ini aja ini nggak usah ya oke kemudian number four bisa kita ini if I were you Hai AID ini kepanjangan kependekan dari wood ya maksudnya apa di sini ya jika saya kamu saya akan gitu ya jika saya kamu saya akan nah jadi berdasarkan situasi yang sama di atas tadi jika saya kamu ya saya akan tidur yang cukup atau istirahat yang cukup gitu sama kan jadi ini contohnya adalah if I were you I'd I'd take take apa some rest saya akan mengambil istirahat yang cukup nah ini ya oke kita lanjutkan kalau kita diberi saran atau kita diberi saran oleh teman kita ya tentunya kita mengikuti atau tidak ya mendengarkan atau tidak kalau kita menerima menerima jadi accept ya mau jadi accept saran saran tadi bisa juga refuse nah gitu kalau kita menerima saran dari teman kita kita disuruh istirahat ya sudah gitu thanks i will do it terima kasih ya sudah memberi saran i will do it saya akan melakukannya bisa jadi menggunakan kalimat yang lain ya misalkan oh that's a good idea thanks gitu thanks terima kasih that's that is a good idea nah itu ide yang bagus ya tapi kalau kita menolak katakan saja no ya no i would rather not saya lebih baik tidak beristirahat nah gitu jadi dia menolak untuk beristirahat meskipun dalam keadaan sakit dia tetap bekerja dia tetap mengaktifitas rutinitas jadi no i'd rather not gitu atau bisa juga i don't think so nah ini i don't think so saya pikir tidak begitu gitu nah ini terserah ya ini ya jadi yang penting kita sudah memberi saran tergantung teman kalian menerima tahun 3 nah gitu ya oke ini ada contoh misalkan ya ini ya oke sakit besar ya misalkan ini ini we have to test tomorrow English and IPS nah ini istilah bahasa Indonesia ya jadi kita memiliki besok kita akan ada test 2 bahasa Inggris dan IPS gitu kemudian ini V V kita nah kemudian ini teman yang lain memberi saran ya you should not go to the game kamu seharusnya tidak nah jadi memberi saran tidak hanya dalam bentuk pernyataan positif saja negatif pun juga bisa ada kata not disini ya jadi ini juga tadi ya sama kan nah you should not go to the game kamu seharusnya tidak pergi ke game game itu ya seperti tempat permainan gitu you should study for the test kamu seharusnya belajar untuk tes-tes tadi nah ini saran himbawan kemudian yang nomor 2 i don't know the meaning of row nah misalkan ini teman kamu mengatakan saya nggak tahu nih kata arti row itu apa gitu kemudian teman kamu kamu menjawab you should look it up in the dictionary yourself kamu seharusnya look it up look up itu artinya mencari membuka ya dari kamus kamu seharusnya mencarinya di lewat apa mana ya membuka artinya row tadi kamu sendiri membuka di lewat kamus dengan menggunakan kamus you should not you should not depend on others all the time nah ini jadi ini ada sedikit apa ya menyinggung ya tapi ini yang namanya saran ya it's okay gitu nggak apa-apa ya jadi kamu jangan tanya terus ya kamu coba sendirilah buka kamus gitu kamu seharusnya tidak terus apa ini depend on ya bahasa jawanya tuh jaga nah gitu ya menggantungkan orang lain setiap waktu nah gitu nah ya sekarang nomor tiga misalkan ya i will go out but it's very cloudy now ya saya akan pergi keluar tapi kok sekarang mendung ya nah ini sangat berawan mendung maaf ya berawan nah kamu seharusnya mau beri saran teman kamu apa ini nah misalkan apa ya you should eh apa namanya bring an umbrella you should wear raincoat just hujan gitu ya dan lain sebagainya nah disini banyak sekali contoh ya i think i'm catching a cold saya pikir saya sedang sakit cold pilek flu nah sarannya bagaimana nah banyak sekali oke langsung saja ya kita ke soal ya coba diamati soal nomor nomor 18 antara dayu and mom ya dayu berkata mom i'm going to school ibu saya akan berangkat sekolah ini saya berangkat ya bu ibunya menjawab oke dia ya baiklah sayang be careful on the way hati-hati di jalan ya but wait tapi tunggu it's very cloudy wah ini sangat mendung di sana di atas sangat mendung ini bagaimana ini nah hmm 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 ibunya memberi saran bagaimana ini dayu menjawab oke i will nah kira-kira the most suitable utterance to complete the dialogue is kata yang paling cocok untuk melengkapi dialog di atas adalah yang mana ini ibunya yang ngomong ini tapi tunggu di mendungnya kok sangat tebal itu misalkan oh you should go right the way you should go home soon you should wear your boots you should bring your raincoat nah yang mana ibunya memberi saran oke yes that is right the answer is D ya yang tahu kalau mau hujan meskipun masih mendung kan ibunya memberi saran kan you should bring kamu seharusnya membawa jas hujan kamu nah begitu ya oke contoh yang lain misalkan nih ya antara between mother and adit ya mother adit mother says adit why are you still awake ibu eh sorry adit kenapa kamu kok masih apa belum tidur awake ini belum tidur ya masih terjaga masih melek gitu bahasanya kemudian adit menjawab i'm working on my math assignment mom oh saya sedang mengerjakan tugas matematika bu mother mother alright but hehehehe adit oke good night mom mother hehehehe sweetheart ya ini sayang gitu nah kira-kira mana ini yang penting ini yang ini dulu ya baiklah but tapi nah ibunya kan membolehkan ya kamu belum tidur masih mengerjakan tugas matematika tapi don't go to bed now jangan tidur sekarang ya gitu atau kb baiklah tapi pergilah tidur besok hehehe malah disuruh tidur besok ini alright baiklah but tapi don't go to bed late jangan pergi tidur apa malam-malam ya larut malam ya late itu terlambat gitu tapi kalau untuk untuk tidur ini don't go to bed late jangan tidur malam-malam atau go to bed late pergilah tidur malam-malam nah gitu yang mana oke yes the answer is here is the answer oke and yang terakhir ini apa tadi ya oke good night mom jawabannya kalau good night ya good night gitu kan oke ya that's all about the suggestion ya for this evening untuk malam ini ya materi tentang himbawan ya bagaimana cara memberi saran kepada orang lain oke selamat belajar di rumah thank you very much for your attention assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih